Oki memang baru berjualan bakso aneka rasa ini sejak bulan Mei 2007. Tapi setiap hari Oki bisa menghabiskan 3.000 buah bakso. Kota Malang memang dudangnya bakso. Mulai dari jajanan pinggir jalan, sampai tempat yang berasih sekalipun pasti menyediakan menu bakso. Salah satunya warung jajan di jalan Soekarno-Hatta ini. Katanya sih rasa bakso-nya unik. Bakso yang lain kan monoton begitu, kalau disini macam-macamnya banyak. Ada berapa, lima macam kan gak salah ya. Kalau Bapak sendiri suka ya Bapak? Tadinya rasa bunto yang enak. Bakso aneka rasa ini pun membuat Lina jadi ketagihan. Dalam seminggu Lina bisa datang sampai 3 kali. Pertama kali tau sih penasaran ya kok ada bakso keju gitu. Ternyata lama-lama dicoba yang jadi favorit saya itu bakso keju. Karena waktu dimakan itu, apalagi waktu panas-panas tuh ya, bakso-nya tuh bisa melar gitu. Isinya tuh yang terutama kejunya tuh ya, melar kalau dimakan. Bapaknya ini? Enak. Enak. Bapaknya isi keju. Bakso keju. Bakso keju. Oh gitu. Tapi kalau untuk bentuknya paling segini apa? Hati. Okie memang baru berjualan bakso aneka rasa ini sejak bulan Mei 2007. Tapi setiap hari Okie bisa menghabiskan 3.000 buah bakso. Harga yang ditawarkan satu buah hanya 1.000 rupiah. Maka tak heran dalam sehari, omset yang didapat mencapai jutaan rupiah. Pelanggan Okie bukan hanya warga sekitar kota Malang saja. Namun dari Surabaya, Makassar, Jambi, dan Jakarta. Saya ingin menciptakan satu bakso yang unik begitu. Saya pernah dengar satu cerita orang berkata kalau ingin sukses harus menjadi yang pertama. Karena itu saya ingin menjadi yang pertama membentuk bakso. Bakso asumsi orang selalu bulat, tapi saya membentuk bakso dalam bentuk hati, bunga, segitiga, dan yang lain-lain. Bakso di sini dihidangkan kelas manan. Jadi si pembeli bisa memilih langsung rasa bakso sesuai seleranya. Ada 8 rasa bakso yang disediakan di sini. Dan yang paling favorit, rasa keju dan daging asam. Ternyata memang benar enak loh nyobain rasa bakso ini. Tapi yang menjadi favorit saya yaitu rasa keju. Nah seperti apa sih proses pembuatannya? Kalau gitu saya mau lihat langsung cara proses pembuatan bakso ini. Akhirnya saya mendatangi rumah Oki untuk melihat bagaimana proses pembuatannya. Kebetulan hari ini adalah pembuatan rasa bakso pedas. Adonan dari daging sapi dan cabai ditimbang dulu agar rasa yang dihasilkan bisa pas. Setelah diolesi minyak, barulah adonan yang sudah diaduk rata diletakkan di loyang. Nah adonan bakso ini memang harus diletakkan seperti ini di dalam loyang. Tujuannya agar memudahkan dalam pemotongan. Adonan bakso pedas kemudian direbus sampai matang. Setelah itu dipotong menjadi bentuk kotak. Nah ini adalah contoh bakso yang sudah jadi. Semua rasa memang punya bentuknya masing-masing. Salah satu yang saya ingin potong ini adalah rasa jagung manis seperti apa ya?